Ya, pemirsa, tepat hari ini 27 Oktober diperingati sebagai hari listrik nasional. Namun miris 70 tahun merdeka, masih ada masyarakat Indonesia yang hingga kini belum bisa menikmati listrik PLN. Seperti di Banjar Negara Jawa Tengah, sebanyak 169 kepala keluarga masih hidup tanpa listrik. Siswa sekolah di Desa Kaliajir Kecamatan Purwonegoro Banjar Negara Jawa Tengah masih harus menggunakan lilin dan lampu minyak sebagai alat penerangan belajar mereka. Sedikitnya 169 kepala keluarga di desa ini memang belum menikmati listrik PLN. Mereka hanya mengandalkan listrik tenaga matahari sebagai penerangan. Banyaknya keluarga yang belum menikmati listrik ini karena warga belum memiliki biaya untuk instalasi pemasangan. Sementara sebagian lain, lokasi rumah berada di lereng-lereng pegunungan yang belum terjangkau jaringan PLN. Belum ada duitnya buat ini, buat bayar. Berarti belum merasakan listrik PLN ya? Belum. Pakainya apa ini? Pakainya tenaga surya. Tenaga surya. Pihak desa telah mengusulkan bantuan pemasangan listrik bagi warga yang kurang mampu, namun hingga saat ini belum mendapatkan bantuan. Dengan menggunakan tenaga matahari, satu rumah hanya maksimal mampu menyalakan tiga lampu berdaya kecil. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Elis Novit memberitakan. Terima kasih telah menonton!